Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Segala puji dan puja kehadirat Allah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Hanya kepadanya kita memuji meminta pertolongan Serta bertaubat dari dosa-dosa kita Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Hanya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayyati amalina Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan Mayahdihillahu falamudillalah Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya Wa mayudlilhu falahadiyalah Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya Asyadu wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa syadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Saya bersaksi tiada tuan yang berhak disembah kecuali Allah Dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya ayuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Hanya patuh dan tunduklah kepada dia saja Sebenar-benar patuh dan tunduk Atau sebenar-benar taqwa Dan janganlah kalian meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam Di hadiah yang kedua Allah juga ingatkan Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsim wahida Wa khalakamin haza ujaha Wa batha minhumma rijalan kathiran wanisa'a Wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Hai sekalian manusia Sekali lagi bertakwalah kepada Allah Hanya tunduk dan patuhlah kepada Allah Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Yaitu Adam alaihissalam Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu Hawa alaihissalam Dan juga telah memberikan banyak keturunan Laki-laki dan perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah kepada Allah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Dan janganlah hubungan silat rahim Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan Ya ayuhal ladhina amanu taqu allaha Wa quulu qawlan sadida Yusleh lakum amalakum Wa ikfir lakum dhunubakum Wa miyuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fauzan azimah Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah dan atau patuh Dan tunduklah kepada Allah Dan jujurlah Ucapkan perkataan yang benar Nisyaydi akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amba ba'ad Fa'inna aszaqal hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam Dalam segala lini kehidupan mereka Terutama ibadah Adalah kitabullah Al-Quran Wa khir haddiuh haddi Muhammadin Sallallahu alihi Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Dan sebaik-baik petunjuk Salah Al-Quran Adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa syarul umuri muhdathatuhah Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah Yang tidak punya rujukan dari keduanya Fa'inna kulla muhdatin bida'ah Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Dikenal dengan perbuatan baru dalam agama Wa nabidatin dalala Dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesatan Kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Sudaraku si Iman Rahimani Rahimakumullah Jumat demi Jumat berlalu Dan serial Iman terus kami sampaikan Pada kesempatan yang lalu Kita sempat membahas tentang masalah sabar Sebelumnya ada syukur Ada mujahada Ada muraqaba Ada istiqamah Dan cukup banyak bahasan-bahasan tentang serial Iman Dan semua itu adalah perangkat-perangkat terbaik Bagi setiap Muslim Yang dijadikan sebagai pegangan hidupnya Agar dia bisa melalui umur yang Allah tentukan Yang sangat terbatas ini Semuanya di atas Iman Ketaatan kepadanya Dan akhirnya puncaknya Mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat Dan kesempatan hari ini Kita akan lanjutkan insyaAllah syarikat iman kita yang kedelapan Masalah muhasabah Salah satu metode yang sangat menarik Yang harusnya setiap Muslim miliki dalam kehidupan mereka Adalah muhasabah atau introspeksi diri Kita akan mulai insyaAllah khutbah ini dengan perkataan dari seorang salafus salih Bernama Maimun bin Mahran rahimahullah Beliau mengatakan La yakunul abdu taqiyyan Hatta yakunuli nafsihi ashaddu muhasabatan Minasyariqishyahi Lisharikihi Percayalah Bahawasanya tidak mungkin Seorang hamba itu mencapai tingkat tertinggi dari ketakwaan Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Sehingga dia mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Sampai dia betul-betul menjadi orang yang selalu menghisap dirinya Introspeksi dirinya Sebagaimana seorang partner bisnis yang sangat pelit Yang selalu sangat jeli menilai partner bisnisnya yang lain Setiap Muslim sudah semestinya senantiasa muhasabah untuk introspeksi diri Kalau dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan Dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak pernah puas Tapi dia terus introspeksi diri Apakah memang masih bisa ditingkatkan kualitasnya Atau Kalau ada kualitas yang kurang dia menyempurnakannya Begitu juga Kalau seandainya ada amal-amal itu yang luput darinya Maka dia segera mengejarnya Kalau itu adalah amal-amal yang bisa dikodok Maka dia mengkodoknya Kalau tidak bisa Maka dia berusaha tidak luput di masa depannya Begitu juga pada saat dia mengerjakan perbuatan dosa Tidak akan pernah seorang mu'min Yang selalu introspeksi diri Lalai dari taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka selalu kembali kepada Allah Khawatir Jangan sampai meninggal Sementara nanti masih ada hukuman yang bisa menimpahnya Karena tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua itu Pernah dirangkumkan Dengan perkataan yang sangat indah dari seorang ulamak muslimin Syekh Abu Bakir Jazair rahimahullah Dalam buku beliau Min hajal muslim Terjemahannya kurang lebih Beliau mengatakan seorang muslim beramal dalam kehidupan di dunia ini Siang dan malam Tujuan utamanya adalah meraih kebahagiaan di akhirat sana Karena setiap muslim sangat yakin Kalau dunia akan ditinggalkan Dan akan menuju kepada kehidupan akhirat yang sifatnya abadi Dunia adalah ladang beramalnya Maka seyukyanya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardunya Sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal perniagaannya Jadi bagaimana seorang pedagang kalau dia cerdas dan jeli dia tidak akan mungkin membiarkan modal usahanya hilang begitu saja Tapi pasti dia akan pertahankan Beliau mengatakan Membiarkan keuntungannya berkurang Tapi dia akan berusaha untuk selalu bertambah Serta menjadikan segala jenis pelanggaran atau kemaksiatan Seperti layaknya kerugian dalam perniagaan Lalu kemudian Dia mulai di akhir hidupnya Setiap hari yang dia lalui Sedikit dia berinstrospeksi diri Atas semua itu Apabila terdapat pengurangan pada ibadah fardunya Maka dia segera membenahi dan menutupi kekurangannya Bila ibadah yang bisa dikodak Maka ia segera mengkodaknya Jika bukan atau tidak bisa dikodak Maka dia memohon ampun kepada Allah Lalu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah Dalam hal atau niat untuk melengkapkan kekurangan ibadah wajib tadi Apabila ia melihat kekurangan dalam ibadah-ibadah sunnahnya Maka dia segera mengganti dan juga menyempurnakan kekurangannya Dan apabila dia melihat atau dia mulai menerjang Perbuatan-perbuatan dosa dan kelalaian Maka dia segera bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena khawatir keuntungan-keuntungan yang biasa dapatkan Dari balasan amal salih hilang darinya Saudara ku seiman Muhassaba adalah metode memperbaiki Melati, mensucikan dan membersihkan diri dari segala pelanggaran Dan memang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini Tidak ada lain kecuali mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengingatkan dalam surah Azharian surah nomor 51 ayat 56 Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk mengabdi, tunduk dan patuh kepadaku Sudah sering kami ucapkan baik di khutbah Jumat atau di pengajian-pengajian Kalau seandainya seseorang bertanya Apakah memang saya ada di muka bumi ini untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, berdoa, membaca Quran, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit Atau semua perbuatan amal-amal salih mungkin yang tidak bisa disebutkan satu persatu Maka jawabannya iya Dan tidak ada tujuan lain Tidak ada tujuan lain untuk menyanyiakan waktu Atau melakukan kemaksiatan Sehingga akhirnya akan hilang banyak fasilitas yang tadinya Sang pencipta siapkan untuk dia Selama dia patuh hilang Karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah pernah kami singgung di salah satu serial iman kita Masalah sebuah rahasia dan sebuah tiket VIP Yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada hambanya yang beriman Kalau mereka mau introspeksi diri Kalau seandainya mereka buat dosa Mereka masih punya sebuah tiket namanya taubat Segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memperbaiki diri ke depan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hashr Surah nomor 59 ayat 18 yang berbunyi Hay orang-orang yang beriman Bertakwalah selalu kepada Allah Atau patuh dan tunduklah Kerjakan yang diperintahkan Di mati yang dihalalkan Dan tinggalkan semua yang dilarang Dan harus setiap jiwa itu Memperhatikan apa yang dia persiapkan Untuk hari esoknya Di akhirat sana Selalulah bertakwalah kepada Allah Karena Allah pasti akan memberitahukan Apa yang sudah kalian kerjakan Dan Nabi SAW bersabda dalam hadith yang suhi Hadith yang hasan Diribatkan oleh Tirmidhi Orang yang cerdas dari umat ini adalah Orang yang selalu menundukkan dirinya Untuk beramal Dan punya bekal yang cukup banyak Dalam menghadapi hari setelah kematian Sementara orang yang bodoh Adalah orang yang selalu mengikuti Hawa nafsunya Lalu dia berangan-angan Akan mendapatkan selalu kebaikan Dari Allah Dengan angan-angan yang palsu saja Berapa banyak orang yang selalu berpegang Pada kalimat atau kata atau sifat Allah Allah itu gafur Maha pengampun Allah itu tawab Maha menerima taubat hambanya Itu benar semuanya Tetapi mereka lupa juga Mereka mengemas itu Untuk meninggalkan juga Allah SWT menyebutkan Dan sifatnya syadidul iqab Allah sangat berat siksaannya Kalau orang terus-menerus berlindung Hanya karena Allah Maha pengampun Kemudian dia berangan-angan Allah akan masukkan dia ke dalam surga Terus saja dia lali berbuat maksiat Tanpa dia kembali kepada Allah Tentu dia akan kena ancaman Dari sifat Allah yang lain Yaitu Allah syadidul iqab Allah sangat berat siksaannya Saudara ku seiman Nabi SAW juga mengingatkan Dalam hadith yang lain Sesungguhnya perjalanan itu jauh Kata Nabi SAW Siapa yang ingin sampai ke tujuan Maka dia harus bersiap-siaga Dari malam hari Dan ketahuilah Siapa yang segera Berjalan Maka pasti dia akan sampai ke tujuannya Maksudnya Akan sampai ke akhirat sana Kita akan lengkapkan bahasan ini Dengan kisah Para salafus salih Umar RA Setiap kali tiba malam hari Maka beliau selalu mengambil tongkatnya Kemudian memukul kedua telapak kakinya Bagian bawah telapak kakinya Sambil mengatakan Apakah apa yang engkau telah kerjakan hari ini Apa yang telah engkau kerjakan hari ini Dua kali beliau mengulangi Sambil memukul telapak kakinya Begitu juga Kita sudah tahu kisah masyur Nabi Sulaiman AS Harusnya saya dahulukan kisah ini Tapi subhanallah Tadi luput Harus kita dahulukan Nabi Dari manusia biasa Tapi Sulaiman AS Dalam sebuah kisah Riwayat Bukhari Beliau pernah Bermain-main dengan kuda-kuda Kuda-kuda kesayangan di kerajaan Saking asyiknya bermain dengan kuda-kuda tersebut Sampai beliau lupa solat asar Begitu terbenam matahari Nabi Sulaiman AS baru sadar Maka akhirnya beliau pun mengambil Semua kuda-kuda kesayangannya itu Lalu disembeli Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semenjak itu Semenjak hari itu Beliau tidak pernah lagi bermain dengan kuda-kuda tersebut Berapa banyak orang yang tidak pernah peduli dengan masalah ini Lewat darinya solat berjamaah Mendengarkan azan Hayya ala solat Hayya ala falat Hayya menuju kepada kemenangan Panggilan pengajian Flyer di mana-mana Panggilan di media Untuk datang mendengarkan majlis ilmu Juga tidak Jumat seperti ini pun Berapa banyak di antara kaum muslimin Yang masih sibuk dengan perniagaannya Melalaikan semuanya Seakan-akan tidak penting Subhanallah Bagaimana Sikap para salafus salih Justru mereka Menjadikan bahan introspeksi diri Dan tidak boleh kita terus-menerus lalai Karena ada sebuah riwayat Al-Bayhaqi Kata Nabi S.A.W Ma'ana hadithnya Nanti ahli surga Kalau masuk ke dalam surga pun Pada hari kiamat Mereka masih menyesal Terhadap adanya Kesempatan-kesempatan Dan peluang amal salih Yang mereka dulu lalaikan Pada saat sudah masuk ke dalam surga Karena kalau mereka kerjakan Mereka akan dapat derajat yang tinggi di surga Bagaimana Kalau ahli surga saja Mereka masih ada menyesal seperti ini Bagaimana dengan ahli neraka Bagaimana orang yang akan disiksa Abadi selamanya di dalam tempat tersebut Yang semua dijaga oleh malaikat Yang keras Tegas Dan tidak ada toleransi Tidak ada negosiasi di sana Semuanya hukuman yang sangat menyedihkan Sering kami kasih contoh Kalau orang masih menganggap Siksa Allah S.W.T ringan Sehingga dia terus lalai Dan bermaksiat kepada Allah Coba ambil korek gas kecil Kemudian nyalakan Dan letakkan jempol kita di situ Rasakan panasnya api itu Hitungan detik saja Pasti kita akan segera mematikan Korek gas tadi Karena panasnya Kalau kita biarkan dalam satu menit mungkin Mungkin kulit kita akan luka bakar Atau tangan kita ini matang Kena terbakaran Dan butuh operasi Kena terbakar Maka butuh operasi Dan itu sakit Mungkin butuh berbulan-bulan Begitu susahnya Bagaimana kalau seluruh tubuh seseorang Kan dibakar dan disiksa di api neraka Semua itu hanya karena Dia selalu dalam kemaksiatan Dan lalai dari ketaatan-ketaatan Abu Talha Rajallahu sahabat Nabi yang mulia Beliau memiliki kebun kurma yang sangat luas Dan buah-buahnya Kalau berbuah ranum sekali Indah Dan bagus sekali Kalau panen Satu waktu Pada saat akan panen Beliau duduk di sana Dan terus saja Memperhatikan buah-buah tersebut Sambil memetik beberapa buah Dan menikmatinya Tapi akhirnya Membuat dia sampai lale Terlewatkan Salah satu waktu sholat Hanya lewat waktunya Masbuk Untuk hadir dari awal Tagbiratur ikhram sholat Maka beliau segera Menyedekahkan setengah hasil kurmanya Atau kebun kurmanya Sebagai bentuk introspeksi diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hanaf bin Qais Radiallahu Suatu ketika Beliau memasukkan Atau sengaja Meletakkan jari jemarinya Di atas sumbu yang ada apinya Zaman dulu Orang kalau memiliki penerangan di rumahnya Bukan seperti kita sekarang ada listrik Mereka menggunakan minyak zaitun Kemudian mereka taruh sumbu Lalu dibakar sumbu tersebut Maka dia sengaja meletakkan jari-jarinya Di atas api itu Sambil dia mengatakan Hai Hunaif Dia panggil dirinya sendiri Apa yang mendorongmu berbuat Perbuatan dosa kala itu Hai Hunaif Apa yang mendorongmu berbuat kala itu Engkau melalikan dari amal-amal soleh Seorang salafus soleh pernah melihat Ke arah seorang wanita Yang tidak halal Untuknya Tersingkap auratnya Maka ia pun tiba-tiba menampar wajahnya Dan semenjak itu Dia tidak pernah sama sekali melihat lagi Wanita yang tidak halal baginya Sambil dia mengatakan Sesungguhnya Engkau sangat menjaga Untuk memperhatikan hal-hal yang akan Mencelakakanmu nanti Seorang yang lain juga Sengaja mendatangi gurung pasir yang panas Kemudian dia membuka bajunya Lalu kemudian dia mengguling-gulingkan badannya Di atas gurung pasir tersebut Sambil dia mengatakan Rasakanlah dan pastikan Raka Jahannam Lebih panas daripada ini Umar radiyallahu anhu Mengatakan dalam statementnya yang masyur Hisaplah diri kalian Sebelum kalian dihisap nanti Karena itu akan meringankan Hisap kalian Maksudnya setiap hari Introspeksi diri Hari ini sudah lengkap Tidak semua ibadah saya Kalau sudah lengkap Sebagaimana kami jelaskan tadi Di awal khutbah Bagaimana dia mempertahankan Atau bahkan meningkatkan kualitasnya Kalau masih kurang Maka dia berusaha untuk menyempurnakannya Kalau misalnya dia melakukan kelalean Maka sekarang dia tutupi Dengan dia taubat kepada Allah Atau berbuat maksid Taubat kepada Allah Kemudian dia tidak mengerjakannya lagi Jadi beliau mengatakan Hisap Introspeksi diri kalian Sebelum kalian dihisap Karena itu akan meringankan hisap kalian Nanti kelak di akhirat Dan timbanglah Amal-amal kalian Sebelum ditimbang kelak Ingatlah Suatu hari Yang sangat genting Dan menakutkan Yaitu pada hari kiamat Di mana Allah berfirman Lalu beliau membaca Potongan ayat surah Al-Haqa Ayat 18 Yawma izin tu'raduna La takhfa minkum khafia Pada hari itu Kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu Dan tiada satupun Dari keadaanmu Yang tersembunyi Dari Allah di saat itu Dinukil Dari kitab Az-Zud Punyanya Ibn Mubarak Di halaman 206 Fudali bin Iyad Rahimahullah Seorang ulama Taibin juga berkata Mumin itu Yang rajin menghisap dirinya Atau introspeksi diri Dan ia mengetahui bahwa Ia akan berada di hadapan Allah kelak Pasti Dia akan dihadapkan Di hadapan Allah kelak Dan pasti akan ditanyakan Atas apa yang sudah Dia kerjakan Dan juga Kenapa dia tidak kerjakan Sedangkan Orang munafik Adalah orang-orang yang Lalit terhadap dirinya sendiri Atau enggan untuk Introspeksi diri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati seorang hamba Yang terus-menerus Mengoreksi dirinya Sebelum datang Malaikat Maut menjemputnya Ini adalah perkataan Fudail Ibn Iyad Rahimahullah Diambil dari kitab Tarikh al-Bagdad Jelit 4 Halaman 148 Perlu teman-teman ketahui Fudail ibn Iyad ini adalah Dulunya seorang Perampok jalan Subhanallah Allah berikan Ilham dalam hatinya Dia merasa salah Dia bertobat Semenjak itu Dia memperbaiki keadaannya Dan betul-betul Rahmat Allah Sangat luas Allah tidak pernah melihat Kepada poster tubuh Seseorang Paras wajah Apalagi juga Masa lalunya Intinya mulai sekarang Kedepan Dia ingin menjadi orang Yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Umurnya lebih dari 30 tahun sekian Pada saat dia bertobat Kemudian dia mulai Memperbaiki dirinya Sampai akhirnya Dia bersahabat dekat Dengan seorang Ulama tabi'in yang mesyur Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Dan Abdullah bin Mubarak Mengatakan Sungguh Fudail ibn Iyad Adalah tanda-tanda Kebesaran rahmat Allah Pada hambanya Bagaimana dulu Dia perampok jalanan Kalau orang Mau lewat Di tempat yang Dia kuasai Semua orang mengatakan Jangan lewat disana Kerana Fudail ibn Iyad Adalah Dia bisa membunuh Orang siapapun yang lewat Walaupun kita memberikan Harta pada dia Tetap dibunuh oleh Fudail Rahimahullah Tapi karena dia Taubat nasuhah Kepada Allah Introspeksi dirinya Kemudian dia perbaiki Tidak ada Satupun Dinukil perkataan-perkataan Tentang keimanan Tentang Kuzuhudan Dari kalangan tabi'in Kucuhayal Fudail ibn Iyad Akan disebutkan Namanya Rahimahullah Al-Baydawi Rahimahullah Mengatakan dalam Tafsirnya Seseorang bisa terus Berada dalam Petunjuk Jika dia rajin Mengoreksi Amalan-amalan Yang telah dia kerjakan Dinukil dari Tafsir al-Baydawi Jadi satu Halaman 131 Sampai 132 Muhammad bin Wasi' Rahimahullah Seorang tabi'in Berkata Dia sambil Introspek Dia mengatakan Andai saja Dosa itu Ada baunya Maka mungkin Tidak seorang pun Bisa duduk Bersamaku Artinya Dia tidak pernah Bangga dengan Amal solehnya Tapi dia selalu Introspek Sediri Dia bilang Ini dosa-dosa Saya sudah banyak Karena dosanya Tidak banyak Tapi dia seorang Ulama dan ahli Ibadah Cuma dia katakan Kalau dosa itu Punya bau Maka niscaya Pasti tidak ada orang Yang bisa duduk Bersamaku Ini sebuah bahan Introspeksi yang luar biasa Supaya tidak bangga Dengan amal soleh Dan selalu berhati-hati Dari perbuatan dosa Dinukil dari kitab Muhasabatun Nafs Di halaman 37 Rabbi bin Huthaym Rahimahullah Seorang ulama tabi'in Yang terkenal Setiap kali orang-orang Di Irak Merasa imannya Ulmah Umumnya datang Kepada beliau Karena pembicaraan Tentang surga Neraka Keimanan Kuburan Amal soleh Bahayanya dosa Sekitar itu Selalu bicara Dan salah satu Cara beliau Introspeksi diri Beliau pernah menggali Liang lahat Di belakang rumahnya Dan setelah menggali Beliau pun akhirnya Masuk ke dalamnya Dan pada saat masuk ke dalam Beliau sambil berbaring Dan berkata kepada dirinya sendiri Membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Mu'minun Surah nomor 23 Ayat 99 Sampai ayat 100 Sebelum saya bacakan Surah Al-Mu'minun Ini surah nomor 23 Ayat 99 Sampai 100 Ini bisa teman-teman Nanti murajah Atau kembali Membacanya Bahkan saya sarankan Membaca Sampai beberapa ayat Kedepannya Itu Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan Bagaimana penyesalan Orang-orang kafir Penyesalan Ahli maksir Yang tidak mau Taubat Nanti pada saat Kematian Datang kepada mereka Melihat malaikat muh Baru mereka menyesal Mereka mohon-mohon Untuk dihidupkan kembali Tapi Allah Tidak akan mungkin Menghidupkan mereka Dan pasti akan mereka Menerima akibat dari Perbuatannya Maka Rabbi Ibn Hussein Rahimahullah Membaca sengaja Ayat ini Potongan terakhir Surah Al-Mu'minun Ayat 99 Qala Rabbir Ji'un Sebenarnya Awal ayatnya adalah Waktu kematian Datang kepada Sarasan dan terang mereka Maka mereka akan berkata Wahai Tuhanku Kembalikanlah aku Ke dunia Untuk apa Apakah kembali Ke dunia untuk Makan lagi Makanan favoritnya Kumpul dengan Istrinya Sama anak-anaknya Meeting miliaran rupiah Tidak demi Allah Mereka minta Kembali pada saat itu Coba seandainya Saya dikembalikan Saya pasti akan Berbuat amal Salih yang dulu Saya tinggalkan Semua orang yang Mati saudaraku Seiman Kalau diberikan Kesempatan hidup Lima menit saja Dari waktu sekarang Maka tidak akan Pernah lagi mereka Pilih kecuali Mereka akan memilih Amal salih yang terbaik Yang Allah ingatkan Pada saat itu Tidak akan lagi Pernah mereka Memikirkan untuk Kembali kepada Urusan dunia ini Bukan urusan dunia ini Kita tinggalkan Tetap kita kerjakan Tapi kita tunggangi dunia ini Untuk mendapatkan Yang terbaik Di akhirat sana Lalu kemudian Dia sambil membaca Firman Allah SWT tadi Orang-orang meninggal Nanti yang Kafir atau banyak Berbuat masyid Mengatakan Kala Rabbir Ji'un Wai Tuhanku Kembalikanlah aku Di dunia Untuk apa Semoga saja Aku akan mengejar Dan mengerjakan Amal-amal salih yang dulu Aku tinggalkan Lalu dia mengatakan Wahai Robi Dia panggil namanya sendiri Wahai Robi Dia ulangi-ulangi Sambil dia mengatakan Mungkinkah Engkau akan kembali hidup Bila engkau sudah meninggal Maka segerahlah beramal Gara-gara Muhasabah seperti ini Maka beliau Sama sekali Tidak pernah meninggalkan Ibadah-ibadah Baik wajib Baik sunnah Apalagi wajibnya Dan beliau pun Terkenal Tidak pernah melakukan Perbuatan dosa Baik itu Perbuatan yang Sifatnya Besar Ataupun kecil Dosanya Begitu juga Beliau tidak pernah Mengerjakan hal-hal Yang makruh Hanya karena masalah ini Sebagai penutup Teman-teman sekalian adalah Kita bermuhasabah Mendengarkan hadith Nabi SAW Semoga disini Tidak ada Tapi kalau masih ada orang Di antara kita yang hadir Masih selalu Menalaikan ibadahnya Menganggap remeh Menunda-nundanya Tidak peduli dengan Kualitasnya Begitu juga Masih terus membuka Pintu kalian dan kemaksiatan Perhatikan sabda Nabi SAW Di dalam hadith Riwayat-riwayat Dengan sanat hasan Badiru bila amalin Badiru bila amalin Sab'a Artinya Segera beramal salih Segera kembali Kepada Allah Sebelum datang Tujuh hal Lalu beliau mengatakan Hal tan tidhruna Illa faqram man siya Apakah kalian Menunggu nanti Tiba pada kalian Kefakiran Yang sangat Menyibukkan Jadi orang nanti Kalau miskin sekali Susah hidupnya Cari sesuap makan Yang susah Itu akan membuat Dia susah ibadah Apakah kalian Tunggu nanti Miskin yang Seperti itu Baru mau beribadah Lalu beliau mengatakan Yang kedua Au Ginan Mutghia Atau sebaliknya Kekayaan yang Melalaikan Berapa banyak orang Yang lusur Dibukakan rezeki Malah tambah lalai Malah tidak beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berapa banyak yang Allah limpahkan Nikmat kepada Seorang hamba Dia bukan malah Dekat sama Allah Dia diberikan Kesempatan liburan Sama Allah Misalnya Kesatu tempat yang sejuk Di pegunungan Tinggal di villa yang mewah Malah lalai dari Solat malamnya Malah lalai dari Solat lima waktunya Malah lalai Malah berbuat Kemaksiatan Malah tonton Hal-hal yang diharamkan Subhanallah Justru harusnya Seorang hamba Sebagai bentuk syukur Kepada Allah Di saat puncak Nikmat Allah Ada padanya Digunakan untuk Ibadah kepada Allah Bukan justru Kemaksiatan kepada Allah Jadi Jangan tunggu Miskin yang Membuat lupa Atau kekayaan Justru Yang membuat Lalaik Yang ketiga Kata beliau Aumar dan Mufsida Atau tuh Apakah kalian Tunggu penyakit Yang melumpuhkan Yang membuat Sudah tidak bisa Buat apa-apa lagi Subhanallah Di poin ini Saya ingin berbagi Sebuah kisah Dulu waktu ayah saya Rahimahullah Masyid Di Makassar Saya setiap Datang ke sana Saya selalu temani beliau Untuk bertemu Dengan teman-temannya Satu waktu Saya bertemu Dengan salah satu Teman beliau Sudah meninggal Lebih dulu Sebelum ayah Beliau lagi Diketeter Di atas ranjang Sudah sangat tua Kemudian Saya datang ke sana Bagaimana orang tua Sebagai bentuk Muhammad Mereka ngobrol Saya dengarkan Coba mengambil pelajaran Dari apa yang mereka Cerita tentang Masa lalu mereka Tentang kenangan mereka Dan seterusnya Tiba azan asar Saya mengatakan Ami Ami itu paman Saya pamit sebentar Saya mau ke masjid Sudah Oh iya silahkan nak Kemudian saya pergi ke masjid Setelah saya balik dari masjid Subhanallah Tiba-tiba dia mengatakan begini Nak Dulu Waktu Ami masih muda Seperti kamu Tidak pernah tinggalkan masjid Tidak pernah tinggalkan masjid Selalu azan ke masjid Tapi sekarang sudah begini keadaannya Tidak bisa Kencingnya maaf Selalu menetes Dia pakai keteter Ya pakai selang Lalu ditaruh di ranjang Dia cuma bisa seolah di atas ranjang Dan karena ini sudah jadi penyakit Dia kalau uduh Apa boleh buat Tidak bisa lagi Hukum syariknya Dia menyembah Allah Semampunya Dalam kondisi kantong itu Masih ada di situ Maka Saya tiba-tiba Introspektin Sambil saya mengatakan Subhanallah Apakah harus menunggu Kita tua dan sakit Seperti ini Baru kita mengisah Kenapa kita tidak pergi ke masjid Apa susahnya Melangkakkan kaki Menuju ke masjid Apa susahnya Membuka aplikasi Al-Quran Dalam HP Dan dibaca lalu di khatam Apa susahnya Zikir pagi petang itu Apa susahnya Berbagi dengan orang miskin Menjunguh orang sakit Bakti sama orang tua Berbuat baik Bahkan kata Nabi SAW Jangan pelit dengan perbuatan baik Walaupun engkau bertemu Dengan saudaramu Dalam kondisi senyum Tidak ada yang susah Dalam Islam Amal salih Sibukan selalu diri Dengan amal salih Dan itu perbuatan Dicintai oleh Allah Diberikan pahala besar Disuka oleh manusia Semua amal-amal Yang agama perintahkan Senyum Ramah Dermawan Jujur Dicintai oleh Allah Dicintai oleh manusia Lalu kenapa kita Tidak bersifat seperti ini Kenapa kita tidak menjadi Orang-orang yang salih saja Semua yang agama larang buruk Bohong Menipu Memukul Memfitnah Semua diminci oleh Allah Allah ancam dengan hukuman yang berat Dan manusia tidak suka Lalu kenapa Terjerumus salam perbuatan ini Makanya Nabi SAW Pernah mengatakan Pada saat seorang sahabat Mengeluhkan Istrinya Selingkuh dengan seorang laki-laki Maka ada Sahabat Menghenuskan pedangnya Sa'ad Sambil mengatakannya Rasulullah Andai saja terjadi pada keluarga saya Saya bunuh keduanya Maksudnya Kenapa Orang sudah diberikan Pasangan halal Masih berzina Misalnya Apalagi sudah menikah Hukumnya memang dirajam Dalam Islam Maka Nabi SAW Bila Apakah kalian lihat Cemburunya Sa'ad ini Terhadap agama Allah Kenapa Sudah dikasih halal Masih berjurusun Haram Maka beliau mengatakan Saya lebih cemburu Daripada Sa'ad Maksudnya Saya sudah sampaikan Kalian Kerjakan Satu Dua Tiga A B C D Ini keutamanya Kalian akan dapat Nanti ujungnya surga Jangan buat A B C D Ini perbuatan haram Dan tujuan neraka Kenapa masih ada yang pilih yang ini Kenapa tidak ke sini Kata Nabi SAW Saya lebih cemburu daripada Sa'ad Kepada umatku Yang tetap saja Mau pilih jalan neraka Kenapa tidak jalan surga saja Kenapa tidak jadi orang baik saja Wallahu agyaru minni wa min Sa'ad Dan ketahuilah Allah lebih cemburu Daripada aku dan Sa'ad Allah cemburu Kalau seandainya kita berbuat Dosa-dosa atau pelanggaran Allah ingin kita segera selamat Dan juga berbuat amal-amal salih Lalu yang keempat Kata Nabi SAW Atau masa tua Yang membuat Sudah tidak bisa Bawa tak apa-apa Ini sudah betul-betul Pikun Sudah lupa namanya Sudah lupa siapa di sekitarnya Allah pernah melihatkan Ada satu nenek kami di Makassar Sampai sudah tidak ingat Kami datang sudah tidak diingat lagi Di saat itu sudah tidak ada manfaatnya Dia tidak tahu lagi bacaan sholatnya Dia tidak tahu lagi Kalau mau berdoa apa Tidak tahu apa-apa Maaf buang air besar sana sini Kata Nabi SAW Tunggu masa itu Baru mau beramal Kemudian yang kelima Beliau mengatakan Atau mautan mujizah Atau mati yang tiba-tiba datang Ini juga satu pelajaran yang luar biasa Kapan Jaminan dari mana Kita dapat Jaminan dari mana Kita milikin Bahwasannya kita akan meninggal Di umur 70 tahun misalnya Atau 80 tahun Dari mana Tidak ada jaminan Bisa detik ini Bisa detik depan Dan kematian itu sangat misterius Datang tiba-tiba Seperti kata Nabi SAW Mautan mujizah Tiba-tiba datang Dia datang Langsung meninggal Bukankah di masjid ini Bisa saja Tiba-tiba ada malaikat maut Menjemput Saya Kemudian mati Meninggal Orang cuma mengenal Allah Khalid Bersama pernah cerama Selesai Dikenang 1-2 hari Seminggu habis itu selesai Manusia itu tidak akan dikenang Kecuali dengan amal-amal soli Yang pernah dikerjakan Ilmu yang dia sebarluaskan Siapa yang lagi yang mengenang sekarang Kakeknya kakek kita sekarang Tidak ada yang mengenang mereka Begitu juga kita nanti Generasi yang akan datang Tidak akan mengenang kita Kecuali kita punya amal soli Yang dinukil Sebagai contoh yang Allah mudahkan Karena kita lakukan ikhlas Atau ilmu yang bermanfaat Yang kita sebarluaskan Selanjutnya Yang ke-6 Kata beliau Atau kalian menunggu Dajjal yang keluar Dan itu adalah Seburuk-buruk makhluk Yang ditunggu kedatangannya Dajjal selalu datang Susah orang ibadah Kata Nabi S.A.W Kalau kalian dengar Dajjal keluar Selamatkan diri kalian Walaupun kalian harus Naik atas gunung Nabi Isa A.S. pun Menyelamatkan Nabi Isa A.S. pun Turun di akhir Dari fase Dajjal Setelah dia membuat Kerusakan di muka bumi Nanti setelah itu Baru beliau membunuhnya Tapi awal keluar Tidak ada orang yang bisa ibadah Terganggu sekali ibadahnya Karena dia mengaku sebagai Tuhan Nabi S.A.W Sudah ingatkan masalah itu Dan kata Nabi S.A.W Tidak ada seorang Nabi pun Kecuali sudah mengingatkan Umat dan tentang Dajjal Karena dia mengaku sebagai Tuhan Dan siapapun yang beriman Kepadanya Kata Nabi S.A.W Maka akan subur Wilayahnya Ternaknya akan banyak Badannya akan sehat Yang mengaku dia sebagai Tuhan Dan yang mengungkiri dia sebagai Tuhan Wilayahnya akan peceklik Hidupnya akan susah Sebagai ujian Makanya dikatakan fitnah Masih Dajjal Kita kalau mau salam Membaca Wa'udhubi kami fitnatin Masih Dajjal Dan kami beri Kepadamu Ya Allah Dari fitnahnya Maksudnya Bahayanya dia bisa mengajak Kepadaku Fukuran Dajjal Apakah tunggu masa itu Baru mau beribadah Dan yang terakhir Beliau mengatakan Yang ketujuh Atau kalian menunggu hari kiamat Dan ketahuilah Hari kiamat justru lebih berat Dan lebih sulit Aku lukau lihada Saya sudah mengucapkan perkataan ini Wa astagfirullah li walakum Dan saya istighfar kepada Allah Mengajak jamaah istighfar kepada Allah Fastagfiruhu Innahu wal ghafur rahim Istighfarlah kepada yang Karena dia maha pengampun Juga maha penyayang Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadiran Allah SWT Juga salawat dan taslim Kepada iblisar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi Wa sahbihi wassalam Sebelum kita berdoa Di khutbah kedua ini Saya ingin memberikan dua poin Poin yang pertama Teman-teman sekalian Keputusan untuk menjadi orang baik Keputusan untuk sibuk Dengan amal salih Dan meninggalkan perbuatan dosa Ataupun tetap terjumus dalam dosa Sehingga celaka akhirnya Ada di tangan kita masing-masing Ingat Allah tidak akan pernah turunkan Tangan dari langit Untuk memberhentikan kita dari dosa Atau mendorong kita secara paksa Untuk beramal salih Allah mengatakan Siapa yang mau beriman silahkan Siapa yang mau kafir silahkan Maka Allah SWT sudah turunkan wahyunya Mengingatkan kepada kita Dengar ceramah seperti ini Dan khutbah seperti ini Sudah sebuah peringatan dari Allah SWT Jangan lengah Ilmu yang sudah didapatkan Terima dan diamalkan Ini poin penting Semua itu ada di keputusan di tangan kita Maka berubahlah teman-teman sekalian Sebelum terlambat dan menyesal Itu yang pertama Yang kedua teman-teman sekalian sebagai penutup adalah Kita harus teman-teman sekalian Menjaga Apapun yang sudah Allah SWT berikan kepada kita Dari karunia Ni'mat Dan itu harus digunakan Di atas ketaatan kepada Allah SWT Jangan pernah gunakan Apapun ni'mat itu dalam kemaksiatan Karena itu tidak pantas Apakah pantas Kalau seseorang Memberikan kebaikan kepada kita Lalu kita jahati orang tersebut Maka tentu saja tidak pantas Pasti kalau ada orang berbuat baik sama kita Mungkin satu hari kita pernah Merasakan dahaga Lalu dia berikan kita Segelas air dingin misalnya Sehingga kita Terselamatkan dari dahaga tersebut Atau mungkin lagi hujan Dia berikan kita naungan sejenak Sampai hujan selesai Atau berhenti Di teras rumahnya misalnya Atau dia memberikan kita baju Yang membuat kita nyaman pada saat menggunakannya Pasti kita akan mengenang selalu Bagaimana dengan Allah SWT Tuhan alam semesta ini Yang memberikan kita Segala macam Segala macam kebutuhan kita Maka pantas Kita kalau selalu bersyukur kepadanya Dengan beribadah Kepadanya Dan Nabi SAW Waktu mendirikan Surat malam Sampai kaki beliau pecah-pecah Aisyah mengatakan Ya Rasulullah Kenapa anda lakukan ini Sementara dosa anda Sula-sula dimaafkan Yang lalu dan juga yang akan datang Pula mengatakan Apakah tidak pantas Aku menjadi hamba yang bersyukur Ini nikmat yang sangat besar Digunakan di atas Ketaatan kepada Allah SWT Hari Jumat adalah hari yang mulia Ada waktu mustajab Di antaranya adalah Pada saat khatib di atas mimbar Makanya semua khatib berdua Di khutbah kedua Karena Nabi SAW bersabda Waktu mustajab itu adalah Pada saat khatib dulu Di khutbah kedua Sampai dikomahkan solat Riwayat yang lain Jumat ada 12 waktu Dari subuh sampai maghrib Tidak ada seorang muslim berdua Kecuali akan dijabah sama Allah Dan kejarlah Maksimalkan selepas asar Sampai terbenam matahari Artinya waktu-waktu mustajab Kita berharap Allah SWT Mengijabah doa kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kami mujimu ya Allah Sebagaimana layak kau dipuji Sebagai pencipta Dan kami mujimu Sampai engkau menjadikan ini Sebagai nilai ibadah Dan engkau beratkan timbangan Amal kami dengan puji-pujian ini Serta engkau limpahkan Segala nikmatmu di dunia dan di akhirat Dengan syukur atau nikmat Segala nikmatmu di dunia dan di akhirat Dengan kalimat syukur ini Dan kami juga mengucapkan Salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW Sebagaimana engkau telah perintahkan Kami mengucapkan salam hormat tersebut Ya Allah kami tidak meluangkan waktu Datang ke masjid ini Untuk menghadiri Jumat Kecuali kerana perintah darimu Maka terimalah ibadah ini Dengan pahala yang sempurna Serta terimalah seluruh amalan masalah Yang pernah kami kerjakan Wajib ataupun sunnah Dengan pahala yang sempurna Yang sedang kami kerjakan Juga yang akan kami kerjakan Sampai menjelang ajal datang nanti Dan Ya Allah dengan kemahamurahanmu Maafkanlah semua kesalahan kami Kesalahan kedua orang tua kami Seluruh kerabat kami Seluruh muslimin dan muslimat Mu'minin dan mu'minan hidup Yang juga yang sudah meninggal Ya Allah kami selalu mohon Kepadamu Ya Allah Agar engkau menjadikan negara kami Negara yang aman Tenteram Damai Seluruh umat islam Di bawah naungan ukhwa islamiya Dalam hal ibadah mereka Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Berilah petunjuk pada pemimpin kami Agar mereka menjalankan tugas Dan amanah dengan baik Dan berilah mereka balasan Sebaik-baiknya Atas apa yang telah mereka berikan Untuk agama ini Untuk negara ini Dan juga untuk masyarakat Serta maafkanlah Kesalahan-kesalahan mereka Dan jadikan kami masyarakat Yang selalu gotong royong Untuk memakmurkan Negara ini Menjaga keamanan Persatuan dan kesatuannya Dan insya Allah Negara ini menjadi contoh Bagi negara-negara yang lain Ya Allah tolonglah saudara kami Dimanapun mereka berada Di muka bumi yang sedang tertindas Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhadat mereka Mulakan Islam di tangan mereka Dan tangan kami semua Serta ikut Sertakan kami bersama mereka Di pahala Baik dengan doa Dengan hata Juga dengan jiwa kami Dan ya Allah Berikanlah kami Semua kebaikan Dan kebutuhan kami Di dunia Semua kebaikan Dan kebutuhan kami Di akhirat Dan selamatkanlah kami Di neraka Dan masukkanlah kami Dalam surga Bersama orang-orang yang patuh Ketahuilah Allah Memerintahkan kita Anggera selalu berbuat Kebaikan Keadilan Dan juga Menyambung hubungan baik Dengan kekerabatan Itu peringatan dari Allah Jadikan sebagai prinsip hidup kalian Ingatlah selalu kepada Allah Allah akan ingat kepada kalian Syukurin imatnya Dia pastikan Tambah Mengingat Allah Adalah amal yang paling besar Dan dirikanlah Salat Terima kasih